Intro Tak mudah menjadi petugas pemutafiran data pemilih Untuk Patarli Berbagai kendala kerap mereka alami Saat menjalankan tugasnya mencocokkan data pemilih Menjelang pemilih 2024 Sepertinya dialami Kosim berusia 47 tahun Patarli asal kampung Citata Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Dikutip dari Tribun Jabar.id Pada Rabu 22 Februari 2023 Kosim mengaku sempat dikejar-kejar anjing Saat menjalankan tugasnya di kampung Citamiang Desa Cimahi Kecamatan Caringin pertengahan Februari lalu Kejadian itu bahkan sempat direkam oleh temannya Yang saat itu mengantarnya mendatangi rumah warga Dalam video berdurasi 10 detik terlihat Kosim berlari terbirit-birit Menyelamatkan dirinya dari kejaran anjing Kosim mengaku tidak mengetahui Bahwa rumah yang ia tuju saat itu terdapat Seekor anjing Saat Kosim datang Rumah tersebut ternyata dalam keadaan kosong Mungkin karena tak ada majikannya Anjing yang ada di rumah tersebut menjadi galak dan mengejarnya Meski begitu Kosim mengaku tak kapok menjalankan tugasnya Kosim mengaku sudah terlibat menjadi petugas penyelenggara Pemilu sejak tahun 2004 silam Pekerjaan tersebut menurutnya banyak memberi kesan Apalagi di wilayah selatan Garut yang memiliki medan cukup sulit Ia mengatakan banyak hal-hal unik yang ia temui saat bertugas Salah satunya ia juga sering dianggap sebagai petugas yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat Tugasnya menjadi pantarli Kini telah rampung Ia tinggal menunggu tugas selanjutnya Yaitu menyusun daftar pemilih Terima kasih telah menonton!